Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman-teman nah baik di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial ya atau sedikit tambahan ilmu tentang eh load balancing terutama untuk konsisten hashing dan round robin di load balancing open class teman-teman nah baik pertama-tama saya buka dulu open class nya disini ya dan kemudian masuk ke server group kemudian saya akan coba mengedit salah satu proxy teman-teman seperti ini nah kebetulan di grup tipe tipe di sini saya pilih load balance ya load balance karena saya menggunakan multi proxy teman-teman sound contohnya seperti ini ya multi proxy jadi dalam satu proxy grup itu kita menggunakan beberapa server di dalamnya seperti itu ya jadi disini contohnya disini ada dua server seumpama ya teman-teman ada ada di ada server ID dan ada server SG nah baik nah kemudian di grup tipe ini load balancing dan di bawahnya lagi ada strategi tipe nah disini yang masih banyak yang sering bertanya ya round robin atau konsisten hashing mana yang terbaik nah baik disini saya akan menjelaskan apa round robin dan apa konsisten hashing teman-teman bisa lihat disini round robin itu artinya semua request tidak menggunakan proxy yang sama sedangkan konsisten hashing request hanya menggunakan satu proxy palit teman-teman jadi satu proxy palit berdasarkan e-tld atau equipment top level domain seperti itu ya yang dimaksud top level domain itu misalnya yahoo.com atau google.com itu teman-teman nah baik kita bahas round robin dulu ya yang eh disini artinya semua request tidak menggunakan proxy yang sama oke arti kata contoh misalnya kita menggunakan open apa eh menggunakan tunnel open class kemudian kita akan coba mendownload di salah satu server ya teman-teman nah kebetulan server ini eh support dengan multi request atau multi koneksi ya jadi disini kita bisa lihat ada dua kebagian yang bersamaan melakukan downloading ya teman-teman nah keuntungannya jika menggunakan round robin seperti ini ya jika menggunakan round robin contoh disini misalkan kebetulan kan round robin menggunakan kedua proxy ini teman-teman karena memang eh maksud dan tujuannya itu seperti itu semua request tidak menggunakan proxy yang sama atau dengan kata lain semua request dibagi-bagi proxy nya ya seperti itu nah disini kan ada dua proxy ada ID kemudian ada SG kebetulan ID ini seumpama dibatesin oleh servernya 10 mbps teman-teman dan di SG ini juga dibatesin 10 mbps seumpama ya maka jika kita menggunakan round robin kita bisa mendapatkan 20 mbps karena request request yang kita ajukan itu dibagi atau diarahkan di semua proxy yang ada contoh dalam kasus ini dua proxy ya teman-teman jadi sebagian request diberikan ke ID dan sebagian request lagi dibalik diberikan ke SG makanya jika ini 5 apa 10 GHz dan disini juga 10 GHz maka tentu kita akan mendapatkan 20 GHz seperti itulah jika menggunakan round robin nah bagaimana jika menggunakan konsisten hashing nah di konsisten hashing sendiri yang artinya request hanya menggunakan satu proxy palit atld teman-teman ya equipment top level domain nah jika disini misalkan jika disini misalkan ya saya mendownload memang disini juga terbagi menjadi dua request ya akan tetapi round robin apa sorry akan tetapi jika menggunakan konsisten hashing maka hanya digunakan di satu proxy teman-teman tidak akan dibagi ke kedua proxy seperti itu ya jadi misalkan mendownloadnya ke mana tadi ya ini ke speed apa sih ini 10 GB misalnya ya jadi jika kita start seperti ini maka yang akan berfungsi hanya salah satunya dan itu pun random ya teman-teman jika kita menggunakan load balancing dia hanya menggunakan salah satunya jadi misalkan di kedua proxy ini dibatesin masing-masing 10 Mbps maka kita bisa hanya mendapatkan 10 Mbps di IDM dikarenakan kita menggunakan konsisten hashing teman-teman yang artinya hanya eh menggunakan satu proxy sesuai dengan palit itld ya jadi eh misalkan maksudnya palit itld itu seperti apa sih dengan apa hubungannya dengan konsisten hashing nah contoh misalnya disini saya mendownload di di speed ya di speed ya kemudian di di lainnya saya misalnya mendownload lagi di tempat lain secara bersamaan dengan yang ini teman-teman nah itu kemungkinan salah satunya dialihkan ke proxy yang berikutnya jadi seperti itu ya eh maksudnya palit itld itu misalnya download ke google.com jadi semua request yang ke google.com akan di eh larikan ke hanya satu proxy nah pada saat bersamaan saya juga kebetulan mendownload misalnya ke yahoo.com nah barulah kedua proxy ini berfungsi karena salah satunya dialihkan ke eh proxy yang lainnya itu dikarenakan equipment top level domainnya sudah berbeda nah seperti itu ya maksudnya ya teman-teman itld google.com hanya ke satu proxy dan itld yahoo.com bisa ke proxy yang lain nah seperti itu akan tetapi jika menggunakan kembali ke round robin itu random teman-teman intinya mau proxy yahoo mau ke proks mau ke website yahoo mau ke website google tetep digunakan semua proxy yang ada jadi menurut saya sih saya lebih anjurkan untuk menggunakan round robin ketimbang menggunakan konsisten hashing teman-teman jika menggunakan round robin dan kita menggunakan proxy banyak disini misalnya dan kita menggunakan server berbeda-beda tentu server tidak akan berat yah teman-teman karena dibagi kinerja apa pekerjaan apa pekerjaannya dibagi jadi bukan cuman satu server saja seperti itu yah nah baik semoga mudah dipahami yah penjelasan ini teman-teman memang sedikit agak berbelit-belit sih secara saya menjelaskan dan memang seperti itulah jika kita bukan seorang instruktur yah jadi saya membagikan pengetahuan bukan berdasarkan dari apa namanya keahlian saya teman-teman tapi berdasarkan dari keinginan saya untuk berbagi nah baik mudah-mudahan bermanfaat cukup sampai disini terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh